Intro Baik teman-teman sekalian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam, siap, keselian Pagi hari ini, Alhamdulillah, tadi telah menangsung Peresmian ya, penggunaan kantor Pintasani Jawa Barat Yang pokoknya selesai, dan saat ini kami sudah gunakan seluruhnya Meskipun memang ada beberapa staff atau beberapa bagian yang masih mengundangkan diripan Ini hibah dari provinsi Jawa Barat, dari Pak Guendul Dan nilai sekitar 126 lupiah Dan tadi tersebutnya langsung dapat jaga salu Dan itu sebagai pertanda bahwa penduduk ini sekarang kita akan mempunyai komponen Dan kita akan memberikan kemampuan yang terbaik bagi masyarakat Pintasani Jawa Barat Itu dari kami, saling dan para seharian ini kami terima kasih Bapak Guendul, Badewan, Pak Pindah, Pak Pandang, Pak Kapolda Dan teman-teman sekalian, seluruh warga masyarakat Jawa Barat Yang sudah banyak men-supportan Yang sudah banyak kemudian mendorong kami Dan kemudian membantu kami Berkorobasi dalam langkah bagaimana Bagaimana terbaik bagi masyarakat Jawa Barat Bagaimana terbaik bagi masyarakat Jawa Barat Ya, mereka media, jadi sampaikan bahwa sekarang Kelayanan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sudah sangat siap yang dengan diresmikan dan boleh dipergunakannya gedung Yang belum sangat terbabas, sekarang sudah sangat berpadai Kekompakan Pak Pindah itu salah satu seperti ini Jadi kami memberikan hibah, mengawal juga prosesnya Sehingga insya Allah menjadi salah satu gedung Kejaksaan tinggi terbaik di Indonesia Mudah-mudahan dengan semangat ini Maka produsivitas sosial politik hukum di Jawa Barat Sudah makin baik, 2022 kita sambut sebagai tahun produsivitas ekonomi Komikron betul masih tinggi Jawa Barat Tapi peranian tinggi terendur Puncaknya 4 hari yang lalu Sekarang tiap hari sudah menurun Mudah-mudahan seiring waktu akhirnya kita bisa hidup lebih normal Dan fokus pada pembangunan yang tentunya Jawa Barat sudah banyak terima kasih Baik-baik itu dari saya, terima kasih Soal banding Harry kemarin Pak, saya berjawab Pak Soal banding Pak Baik, sebenarnya ini ada resmian Pak ya Baik, kami sampaikan teman-teman sekalian Bahwa kami kemarin Hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Sudah menyatakan sikap Menyatakan banding Pertama, kami tetap menganggap bahwa kejahatan dalam negri juga sebagai kejahatan sangat serius Sehingga akan biar tak konsisten Bahwa kejahatan namanya adalah kejahatan tidak namanya Yang pertama Yang kedua, kami juga kemudian melakukan rupa hukum terkait dengan pembebahan restitusi Jadi, teman-teman sekalian perlu dipahami Ada perbedaan yang berdasarkan antara restitusi dan kompetensi Kejahatan tinggi untuk luar biasa Karena apa? Karena saya katakan tadi Di sidang-sidang sebelumnya Ini sudah masuk Instrumentalia berita Alat serangan dengan kejahatan Dan yang kedua penting Ini termasuk dalam kategori Corporate Criminal Atau dalam bahasa akademis Sebut dengan Corporate Wisdaf Ini sebuah badan hukum Yang sidang awal Dibuat untuk bangun di jahatan Nah, ya kami kemudian Meminta para hakim Pandi Untuk kemudian Mengaburkan pembahan kami Termasuk Pembebahan Dan Perampasan aset-aset Itu teman-teman sekalian ya Nanti kami akan Beri sedang Sampai jumpa